Intro Tahun ini Galaxy S-series agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya Karena untuk varian tertingginya, yaitu S22 Ultra Ini terlihat seperti reinkarnasi dari Galaxy Note series Yang sempat absen di tahun lalu HP ini udah saya pake lumayan lama Udah lebih dari sebulan Udah saya pake buat kerja, buat traveling, dan lain-lain Awalnya saya beli cuma karena pengen nyobain doang dan buat review Rencananya sih pengen balik ke S22 karena suka dengan HP compact Tapi selama pemakaian sebulan lebih ini Saya malah betah banget pake HP ini Sampai suatu kali bikin saya nge-tweet Rasanya S22 Ultra bakal jadi HP terbaik di 2022 Untuk desain gampang aja Kalau kalian familiar dengan Galaxy Note series Pas ngeliat atau pegang HP ini tuh bakal dapet feels Galaxy Note-nya Desainnya itu simple, sederhana sekali Cakep, gak neko-neko Dan saya rasa bisa lebih gampang diterima semua orang dibanding S21 Ultra Yang menurut saya memang keren Tapi belum tentu bisa diterima semua orang Di masa brand-brand smartphone pusing cari desain housing kamera yang unik Samsung malah gak pake sama sekali Tapi menurut saya ini sebuah langkah yang cerdas Jadi kan HP ini tuh besar Kalau ada housing seperti di S21 Ultra Dilihat dari sisi atas bakal terlihat tebal banget HP-nya Di S22 Ultra ini Dengan gak ada housing kamera dan sisi samping yang rounded Bisa kasih ilusi kalau HP ini tuh terlihat cukup tipis Walau kalau dipegang ya agak sedikit tebal Untuk varian warna memang tergantung selera Mungkin dari kalian banyak yang suka dengan warna burgundy atau yang green Tapi sebelum beli ini Saya ke Samsung Store dulu buat pastiin warna yang saya suka Dan ternyata pas liat warna putihnya ini bener-bener bagus Kesan mewahnya terasa Dan menurut saya bakalan lebih timeless Gak bakal ngebosenin Satu lagi Pas saya sebelumnya pegang S22 itu Memang kerasa cukup premium Tapi pas saya pegang S22 Ultra ini Feelsnya itu kerasa-kelasnya ada di atas S22 biasa Lebih terasa solid dan premium banget Jadi keluarin duit 17 juta itu Kita bener-bener dapet kesan mahalnya Kalau cari kekurangan dari desainnya cukup susah Paling kalau mau dicari-cari ya HP setebal ini kok gak ada audio jack Sayang juga Tapi kan space-nya terpakai buat slot S Pen Ya kayaknya cukup pujian saya untuk desainnya Nah kan desainnya itu cuma tampilan luar ya Tapi yang bisa bikin kita betah pake HP itu adalah Experience dan fitur yang ditawarkan Untuk layar saya gak perlu ngomong banyak-banyak Layar HP ini adalah salah satu Atau bahkan mungkin layar HP terbaik Yang pernah saya coba selama ini Layarnya juga cerah banget berkat fitur vision booster Jadi kalau naikin brightness Dia gak cuma naikin kecerahan layar aja Tapi kontras, gamma, dan warnanya juga disesuaikan Jadi pas di kondisi yang terik Masih terlihat bagus Di era desain layar yang balik ke flat HP ini masih melengkung di sisinya Menurut saya ini masih bisa kasih kesan yang lebih premium Dan bikin ilusi seakan-akan gak ada bezel di tepi layar Terus layarnya juga udah pasti smooth Dan didukung juga dengan performa yang Sat-sat-sat-sat atau snappy lah Saya ngerasa performanya itu mirip dengan Pas saya pake pixel atau iPhone dulu Memang kalau diperhatikan Animasi UI-nya itu kadang ada stutter Tapi dikit banget dan itu kalau benar-benar diperhatikan Tapi di situasi pemakaian normal saya Bukan untuk keperluan review yang harus saya perhatikan Dan ulang-ulang terus Saya sih sama sekali gak ngerasa dan gak ada gangguan Performa ses-smooth ini juga pastinya didukung oleh Chipset Snapdragon 8 Gen 1 Yang menurut saya sih maksimal banget Buat HP Samsung kelas flagship Dan saya berharap kedepannya Samsung bisa mempertahankan Performa yang maksimal seperti ini Apapun chipset yang dipakai nantinya Buat main game, saya juga merasa bagus Apalagi banyak game yang sudah optimal di chipset Snapdragon Dia tuh kalau main di awal performanya bagus Dan kalau dipakai main game berat agak lama juga masih lumayan stabil Saya merasa trotering-nya lebih minimal dibandingkan S22 biasa Dan pas saya tes main game, gak ketemu masalah di layar Seperti di awal saya cobain S22 kemarin Mungkin kalian juga pada tau Kalau One UI adalah salah satu interface Android yang paling enak Apalagi banyak fitur eksklusif seperti link to Windows Dan disini juga ada Samsung Dex Jadi bikin HP ini kerasa seperti mini PC yang gampang dibawa-bawa Yang spesial dan berbeda dari S22 biasa adalah keberadaan S Pen Dan ini tentunya kabar gembira buat penggemar Galaxy Note series Yang gak dapet jatah update Note di tahun lalu S Pen dipakai di layar sebesar ini juga enak banget Jujur, saya jarang pake buat nulis-nulis Tapi buat screen, write, dan tanda tangan dokumen itu bener-bener kepake banget Terus kameranya itu juga termasuk yang bikin paling gak mau berpaling ke HP lain Memang dari sensor sudah pasti pake yang kelas flagship Dari sisi teknologi juga pastinya yang paling terkini Tapi kalau mau jujur, saya gak terlalu pusingin itu Yang penting dapet hasil foto dan video yang bagus Saya sih gak berekspektasi tinggi banget Gak mikir bakal dapet hasil kamera yang paling bagus diantara semua HP Tapi untuk ukuran flagship, jelas ini sudah memuaskan saya Sudah pasti detail dan tajam banget Warna juga vivid dan menurut saya gak berlebihan sampai oversaturated Jadi masih sangat enak dilihat Dynamic range juga lebar banget Jadi kalau kita foto backlight, detail di area gelap dan terangnya gak hilang Masih dibikin terlihat jelas White balance dan warna antara ketiga kameranya di mata saya sih cukup konsisten juga ya Salah satu fitur baru di S22 series adalah keberadaan Adaptive Pixel Jadikan sensor 108MP-nya itu ada fitur nona binning Yang gabungin 9px jadi 1 Yang berarti outputnya di 12MP juga Dari dulu sebetulnya kita bisa ambil foto menggunakan pure 108MP-nya Tapi karena gak ada binning, jadi dynamic range gak selebar di mode normal Foto backlight jadi kurang oke dan pengaruh juga di foto kondisi gelap Nah, dengan Adaptive Pixel ini, dia akan mengambil dua foto dengan binning dan tanpa binning Terus akan dijahit menjadi satu foto Jadi mode 108MP-nya bakal tetap terlihat bagus Saya beli HP flagship, udah tau bakal dapet kamera yang bagus Tapi ada beberapa hal yang saya gak sangka Yang di atas ekspektasi saya Kamera periscopnya itu tajam banget Mungkin yang tertajam yang pernah saya lihat Foto sampai 30 kali zoomnya masih tajam Saya selama ini gak pernah lihat foto 30 kali zoom bisa setajam ini Bahkan pas saya preview di monitor besar Ini gak nyangka banget teknologinya sekarang udah semaju ini Bahkan bikin kamera mirrorless yang saya bawa pas liburan kemarin pun akhirnya nganggur Terus ternyata kamera periscopnya ini enak loh buat dipakai untuk foto portrait, candid, atau human interest Dan karena ini optical, jadi blur di objek foreground-nya itu natural dan bagus Ini beda banget kalau saya bandingin sama S22 biasa yang gak ada periscop Malah di mode portrait, kalau ada objek di foreground, biasa gak akan terlalu rapi edge detection-nya Ini malah saya bilang jadi terlihat kayak di foto pakai kamera Plus bisa kita tambahin portrait effect lagi biar background jadi lebih ngeblur Mode portrait di 1x dan 3x zoomnya itu juga bagus banget Efek bokehnya juga terlihat beda kelas ya Sebelumnya selama ini tuh saya kalau foto-foto biasanya pakai Vivo X60 Pro Tapi gara-gara hasil portrait dari kamera hape ini Jadinya sekarang malah jadi hape utama buat foto-foto Karena hasil foto-portrait dan periscopnya itu impresif Dan hasil videonya juga menurut saya bagus Jadi sangat bisa saya andalkan Spek perekaman videonya sebetulnya impresif Bisa rekam hingga 8K Walau sebetulnya gak pernah saya pakai juga Hasilnya sudah pasti tajam dan detail Rekam sambil jalan pun terlihat stabil Walau mode super teddy-nya gak saya nyalain Exposure di berbagai kondisi cahaya juga menguaskan saya Mungkin kalau dibanding-bandingin masih ada yang lebih baik Tapi yang penting saya udah puas Terus pas di kondisi malam pun saya gak nyangka bisa sejernih ini Dan yang sangat impresif itu adalah pas rekam di rele 3x zoom hingga 10x zoom Seingat saya sih selama ini gak pernah pegang hape yang perekaman video di 10x zoomnya setajam hape ini Untuk baterai awet sih Tapi pas saya pakai intense banget di Bali kemarin Saya pakai buat foto dan rekam video secara intense Pas sore baterainya udah nyerah juga Ya tapi kalau memakai normal Foto sesekali Nerekam video sesekali Ya seharian juga kuat Tentunya support wireless charging 15W Tapi saya cuma cobain sekali doang Soalnya kalau pakai wireless charging itu HP-nya jadi panas Jadi saya nge-charge pakai kabel aja yang udah support 45W Oh iya pastinya kalau kalian beli hape ini gak ada pencharger di paket penjualannya ya Kesimpulannya Cari hape flagship tuh bukan sekedar cari hape yang harganya mahal ya Pasti ada faktor lain yang bikin kita betah dan males ganti ke hape lain Gini Kalau kita lihat spek di atas kertas Semua hape flagship rata-rata ya menawarkan yang terbaik di sisi hardware Jadi kalau kita lihat tuh ya kurang lebih sama Chipset pada pakai terbaik Layar paling bagus Sensor kamera yang paling top Desain yang premium Dan lain-lain Kalau mau cari hape yang performanya paling kenceng Atau kameranya terbaik Pasti capek bandingin satu-satu Antara satu hape dengan yang lainnya Mungkin bakal ada yang bilang hasil kamera A lebih bagus dari S22 Ultra Atau kamera B videonya lebih tajam Atau hape C performanya gak ditrottling Tapi selama saya pakai dalam 2 bulan ini Saya sudah puas banget dengan hasil S22 Ultra ini Apalagi lensanya itu komplit banget Kayak bawa lensa sapu jagad Dan yang terpenting bisa diandalkan Untuk urusan performa juga belum ada keluhan dari saya Nah kenapa menurut saya bisa jadi hape terbaik di tahun 2022? Karena hape ini menurut saya di semua sektor itu rata bagusnya Walau mungkin belum bener-bener perfect ya Dan tentu experience memakai hape ini sangat nyaman Fiturnya lengkap dan banyak yang eksklusif pula Terutama S Pen yang belum ada lawan Apakah ada kekurangannya? Jujur, saya bingung cari kekurangannya apa Oh, saya tahu Biasanya beberapa pengguna iPhone Pasti langsung nyerang kualitas Instastory-nya Mungkin iPhone lebih baik Tapi buat yang belum tahu Flagship Samsung juga kualitasnya udah improve jauh dibanding dulu Ini lebih ke masalah developer IG-nya yang males sih Paling gak kalinya kita rekam dulu di 60 fps Pake apps kamera bawaan Baru di-upload Jadinya bakal lebih mendingan Kalau mau cari hal lain yang dijadiin kekurangan sih ada aja Seperti gak ada audio jack dan gak dapet charger lagi Tapi kalau saya sih yaudahlah Gak jadi deal breaker juga Overall sih menurut saya Uang yang kita bayarkan buat dapetin Galaxy S22 Ultra ini Sepadan dengan apa yang kita dapatkan Saya gak tahu sampai akhir tahun ini Bakal ada HP sebagus apa lagi Tapi untuk saat ini Saya masih yakin Kalau S22 Ultra bakal jadi HP terbaik di tahun 2022 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!